Al-Fatihah 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 bertahun-tahun melatih jadi para juara-juara di kita ini di Provinsi Jambi khususnya itu beliau yang melatih termasuk kota-kota lain pulang dari sini besok beliau ke Medan pulang dari Medan beliau melatih di seolah-olah terus ke kota-kota yang lain Alhamdulillah hebat telah pemudahan dengan kehidupan yang baik ini kita mohon tawsiah beliau tawuti beliau dan motivasi beliau kepada kita semua mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli Al-Quran yang sesungguhnya dengan demikian kepada pengantar dari saya kepada Al-Ustaz Al-Makaram Kehadi Adli Asharim Asyidion untuk bersilakan ada bisa tampilan satu orang yang jadi kita balik selamat menikmati Alif sini Alif siang itu iya tengah sini selatan aja panjang sini ya duduk masyidah berat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Iya iya betul ya keturunan ya, keturunan Jawa banyak lah dan dimana-mana Di Medan juga namanya Jawa Deli, Sunda Deli ya tinggal di Medan Kayak di per Medan, siapa? Konirin, itu Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijadari wabarakatuh ini untuk membuat pesantren begini Tadi saya pikir ada sahum-sahum poring gitu Tampak ikan-ikan bakar, ya betul-betul Rupanya pesantren, insyaallah Dan terbuka gitu Sampingnya ini pohon-pohon lain semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah susah kita dapat Dan kalian yang belajar disini ya betul-betul kan Mengikuti pelajaran ini Ini sudah sarannya sudah bagus Kalau panas-panas sudah di dalam rumah keluar udah dingin lagi Udah luas sekali lagi Syukur, Alhamdulillah Selanjutnya Saya mungkin perkenalkan diri dulu ya Namanya Namanya Nama saya itu Haji Adli Asharim Maksudnya Asharim bukan Azharim Jadi ada Alhamdulillah 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 Kalau melupakan Alhamdulillah Dari segi bahasa kalian Tidak tahu ya Kata beliau Ashar itu orang yang Pertama suka bergadam Kedua Bisa sahur Waktu sahur Ada aja Tia Banyak Beristighfar menjelang sahur Menjelang sahur Menjelang sahur Kita istighfar Astagfirullahaladzim Sebagainya Istighfar Menorong bulu-bulu kita Mana yang kita ikuti Sighfar Nasution Nasution ini warga Batak Batak ini berbagi berapa? Satu Kalau Batak Nasution ini Batak Mandeling Maksudnya Berapa? 90% 90% 90% Itu mustahil 10% itu 6,9% Ada Batak Batak Toba Jadi kalau Batak Mandeling Maksudnya Orang Bogis pelang putih, bulungan, mungkin asibuan, bapak-bapak bertarik, ada teman-teman kantor ya biasanya ada dimana-mana di batak kalau sendiri katanya main gitar, kalau berdua main cator kalau rame-rame main trutok, main kartu memang lahirnya disana, kayak Sumatera kemudian terakhir, pendidikan di PT IKIP, perurut tinggi Ternopo terus sekarang ini, Alhamdulillah kecil-kecil juga saya punya pesan dengan Al-Quran, Bobo ini khususkah tilawah dan ta'fid ya, tilawah dan ta'fid termasuk dari kuara Tungkar ini ada pengiriman biaya sesuai kesannya itu bahwa kemarin 7 orang jadi, dibiaya oleh kabupati, pondok, kemudian ruang sapu mungkin ada sedikit mungkin kalau untuk guru nah itu jadi belajar jangka panjang tapi mungkin juga di sini nanti ada yang punya suara-suara emas itu maka bisa kembali pimpinan kita bisa diambang kemati untuk memperdalam seni baca Quran yang buat ta'fid, cukup mas ini jadi jangka panjang nanti kembali kesini membantu beliau untuk mengembangkan nah, ada seperti dari Dharma Seraya ya itu ada juga program pesantren ada mengirim jumlah orang selama 3 bulan ada 6 bulan ya, khusus untuk tilawah ini nanti pulangnya, mereka selalu maja di pesantren namanya perempuan satren Al-Qur'an M.Toha Al-Fasni nah, kalau beliau tadi bilang Syatibi tadi ulama Al-Qur'an kalau kita nama Korim ya melantungkan salawat Ya'ib Al-Uqtah nah, ini yang kita Al-Qirong ya, salawat Al-Qirong dan kebetulan juga anak Ya'ib Al-Uqtah dikasih nama yang Toha Al-Fasni oh, itu ya tidak bisa tidak ada, itu ada coba dicari yang tadi jadi judulnya Al-Qirong yang 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 membacanya itu Syekh Toha Al-Fasni nanti bisa dicari cari dapat kita kira-kira begini apa Ya'ib Al-Uqtah Tengah-tengah ya? Tengah-tengah ya? Hah? Kira-kira begitu? Oh iya, iya kita Oh iya, betul Apalagi ada suara dua kan? Ada yang laki-laki dan perempuan Tengah-tengah ya? Ya ayuhal-mukhtak Ya ayuhal-mukhtak Ya ayuhal-mukhtak Ya, lalu lancar lagi Google itu ya Ada semua sekarang Ini kori-kori apa pun Bisa kita lihat Ya, itu Sekarang ustaz kemudian Ya melatih lah Melatih persiapan kori-kori ah Tengah Tengah provinsi Kinasional dan Ya, sekarang kayu Kinasional Alhamdulillah ustaz Diberikan hebat sama Allah Menjadi kuara satu Tengah-tengah Kinasional di Saudi Lima kata Tengah Tengah Nah, sudah lama 83 Mulai 84 Ustadz sudah jadi pelatih Satu-satunya Di Tungkal ini sudah Alhamdulillah lima bupati Dewa bupati Melatih disini Sudah 25 tahun Belia unik Mengikuti belia terus Terus, tidak ganti-ganti Kabaknya Sampai beliau pensiun Tengah 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 Karena di Jambi itu mulai 87 87 Masih Jambi, Pak Majid Muhas Masih kebab agama dulu ya Jadi ya Biro Bin Sostal namanya ya Biro Bin Sostal Sampai ke Palabiro Terus sesej dari sini Ada 9 tahun Dan itu 9 tahun Kayak dakwah juga gitu 9 tahun hanya berapa orang Yang keluar Termasuk Ibu Hajjanur Do'aini Ya Haji Nurhani Nurhani Kemudian Ustaz Bahutullah Umum 大的 impact Kemudian Al-Roshita dari Bataan Hari Nah sekali lagi Tadi Ibu Nur Hayati Ibu Nur Hayati langsung Mulit langsung Ustaz Jadi memang pesantra Ibu Ustaz Dari Kota Karim, Seri Japang Muslim Di kota yang dikemenang Ini ada kebetulan Coba cerita aja Udah pulang, udah pulang Ya itulah Jadi usah dikirim Dari kaumat yang dikembangkan lain Dari kondisi-kondisi lain Karena perjualan internasional itulah Atau namanya Yang tertinggi prestasi dari Kore-kore akhati sahib Setelah itu udah menjadi Pelatih dan laki Nah kemudian Berhubungan dengan Taksim ini Kita sudah dengarkan tadi Dari kita Dari Tampil Putra Putri Nah jadi Saya mengusulkan Mengusulkan kepada guru-guru kita Jadi saya bukan pengurui Tapi Mengusulkan agar Setorannya itu Dinantar Jangan cepat Cepat sekali Kalau mau ingin Berkompetisi Bersama ya Teparika 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 Jangan cepat Teparika Nanti Nanti Tapi setoran itu supaya dia tertir Kalau sudah tertir itu boleh lambat, bisa lambat, bisa cepat Tapi kalau setorannya cepat, itu disuruh lambat, hilang itu Kita baca apa? Surah Al-Sajjadah Cumaat Kalau di Iran, nanti kan adik-adik akan ditanya beberapa pertanyaan Kalau misalnya satu jus, kita ini dilombakan satu jus dan tilawah Lima jus dan tilawah Kalau satu jus, soal itu tiga Tiga soal Lama jawabannya itu sekitar tiga per empat pojok halaman Tiga per empat Kemudian kalau lima jus, empat soal Jadi kalau di Iran itu kata beliau Setiap satu pertanyaan, satu lagi Misalnya Itulah beros misalnya kan? Pertanyaan kedua Tanya-tanya-tanya Tanya-tanya lagi Tanya-tanya lagi Tanya-tanya lagi Terlalu tidak berlatih untuk tilawah Karena ada yang dilombakan satu jus dan lima jus Terus tilawah Jadi dengan mengetahui lagu Mayyati Lagu Sobba, Hijaz Lagu Naawan, Ros, Sika, Jiharka Ada tujuh jelas gue, kalau gue harus tau apa itu, sikanya gue ya senang Walaupun ya mendengar, oh itu Sumbang tadi itu kan Sumbang tadi itu, ya kan Biasa, asalkah handak Atau sikok, ya sikol Sikol, ya sikol Nah, itu ya Jadi, didatangkan itu bapak Makanya, ya tadi Ya, supaya kita tidak Selalu ikut anjel dalam MTQ Kita harapkan, semua yang dilombakan dalam MTQ Dipelajari di sini Nah, di sini ada pakar bersanji pak-kabarnya Dengan telepon aja, kapan Ustaz bisa, ada waktu Nah, bagian tafsir, ada Ustaz Yusuf, kan Nah, takfirnya sudah ada guru kita hari ini Jadi, kejarlah Kalau, ada juga tafsir bahasa Indonesia Tapi, syaratnya harus Hafiz 30, kan Ada tafsir bahasa Inggris Hafiz 15 Jus Ya, seperti bahasa Inggris Nanti kita ini Oh, ada-ada kita yang sudah 20 Tinggal belajar ke apa sana Kampung Bahasa, di mana di Pare 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 itu kan Satu tahun di sekolah kan situ Terus, bahasa Inggris aja Pulang-pulang, berserka Tafsir bahasa Inggris Dan ini sampai nasional Bukan sampai publik saja Sampai tindak nasional Yang ketiga, tafsir bahasa Arab Harus punya hafalan 30 Jus Nah, kamu bisa 30 Jus Oh, tafsir bahasa Arab Tinggal mirip ke Pare lagi Khusus untuk Mendalami bahasa Arab Nah, segera kan tampang aja tuh Ya, mudah-mudahan beliau adalah Banyaklah sponsor-sponsor Berarti kan Dan beliau di jabat ya Nah, jadi Insya Allah Jadi, adik-adik bersungguh-sungguh lah Kemarin itu Berdua tahun yang lalu Kita mengirim hafizho ke Emirat Arab Ya, Arab ke satu dapat Binya 500 Juta, juara satu 500 Juta 500 Juta Jadi, kursus kandilian rupiah kita 500 Juta, juara satu hadiah 500 Juta 500 Juta Udah dapat 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 Setorannya berapa hari, setoran apa lagi berapa kali, 200 kali setiap hari, 1 pojok, minimal ya Kalau bisa kita sampai 3 pojok, ada ustadu di Majus itu cuma 3 bulan, langsung siap pakai, luar provinsi lah Jadi dia dari Kori, perangkatnya Kori, dia ikut langsung di Majus Kelawat, tidak bulan, langsung ikut di Majus Kelawat Dapat pula hadiah, melaksanakan haji waktu itu, betum haji waktu itu masih besar kan, betum haji Satu di provinsi ini, nanti bonusnya itu 60 juta 60 juta, kalau beli Kelapa muda berapa banyak kan? Ya udah, itu berapa lagi? Oh, bunuh kampung ya, itu 60 juta Sudah tamat, kita bisa tamat S1 dan sepertinya itu pendidikan Nah ini perangsang juga buat kita, untuk berprestasi Karena kalau kita menang, untuk kita ya Pendidikan itu baik, apalah ya Nah, nama aja, wujudu sahih, wujudu sahih Tapi yang menikmati itu 3 Karena kalau tingkat nasional, kita lihat di Padang kemarin itu, Sumatera Barat 201 ini kan harap mereka dapat 250 juta 211 Kebetulan dia kan pulang-pulang lebaran Kalau lebaran kan dia terus mau 10 juta Nah bukan ini tujuan, tapi ini untuk memotivasi kita Bahwa Al-Qur'an ini segala-galanya Dunia dan akhirat Ustadz kesini melatih Dari itu, dunianya dapat antrop Tanda tangan Dan akhiratnya kita, berapa banyak kita hajarkan apa Satu puluh, sepuluh kebaikan Yang penting ikhlas Dan Ustadz ikhlas kesini Todongan aja dari, 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 itu Hmm, dari, lagi kopi Jadi, jadi cerita kopi gitu Nah udah, bisa gak Kata beliau kan Saya siap Jangan pagi ini lah Pagi ini udah sempit waktunya Gue wajar kan Sore aja nanti ya Sasa Ya ada rencana-rencana apa enggak Terus ikut puluh pak anggota dewan Pak apa enggak Jangan, 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 jangan Jangan, jangan, jangan Jangan sekarang Nanti besok mumpulah kan Nanti insya Allah tanggal 13 Mesti kesini lagi Gitu Ah udah, 13 Baru datang Tahun 13 Nantilah dijadwalkan Kata Pak Zainuddin Harus melalui saya tuh Gitu Nah, izin saya dulu Betul ya kan Gitu Jadi kesini Alhamdulillah Ustadz senang ya Ya Senang sekali Dan parokah sekali nih Pondok ini Ya Bukan menjadi cikal bakal Ya Kuala Tunggal ini Bukan di Kuala Tunggal ini Bukan di Kuala Tunggal ini Ya dan sekitarnya Ya Riau dan sebagainya Kalian yang ditambah disini Kalian buat dari pesatria Beranak-anak Anak-anak Sampai kan Cabak-cabaknya Gitu 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 Ya seperti itu. Jangan nempak-nempak ya. Masa sudah nempak-nempak yang mana. Jangan pula itu ya. Hilang. Kami dari PT Iki itu datanglah mahasiswa Iki kan. Perempuan itu. Kalau Iki itu perempuan semua, kalau PT Iki laki-laki semua. Nah, suaranya kan suara halang. Kita bilang, ada suara halus, suara halus. Suara halus artinya ada cewek yang datang. Nginci berkita dari orang. Sampai begitu terbatasnya kita untuk keluar kampus itu. Kita masih seperti anak-anak. Rektornya jam 11 malam. Kontrol di kamar-kamar. Kita empat orang, satu kamar. Empat orang, kamarnya tiga kali tiga. Coba. Mau masuk aja miring. Ini apa hari sih? Miring. Nah terus, tempat jendurnya tiga. Dari kayu itu kan. Nggak ada kasur itu. Cuma mungkin teripraib di atas itu kan. Supaya janganin kayu wapanya. Nah di atasnya itu pakai ikar pandang. Ikar pandang itu kan makin lama kan burung-burung dia. Jadi pas kita, aduh sakit. Bangun deh tuh. Bangun. Udah. Tidak banyak lah ya. Satu tahun itu harus enam juz ya. Karena dulu kan masih lima tahun ya ya. Ada sarjana muda, kontoral segalanya. Lima tahun ya. Jadi satu tahun itu enam juz. Sistem kubur. Kalau kita nggak lurus di jantah di kita. Tidak boleh di jantulis. Otomatis kubur. Kubur keluar dari kontor. Di dagang, dari kampus. Boleh kuliah situ tadi mencari rumah sendiri. Makan sendiri. Bayar ruang kuliah. Ketika itu kami ratis semuanya. Malahnya namanya uang sabun. Dulu masih dua puluh ribu uang sabun. Tahun. Dapan dua. Dapan tiga. Dua puluh ribu. Belum ada sabun rinsok bro. Masih sabun batangan itu santai. Sabun colek apa lagi itu? B29. B29. Nah itu lah colek lah. Bawah musikot gitu. Dan sekarang kan tuang. Masukin bala DPR dan kasih air. Terut. Besok. Tiga kali kucek. Betul. Nah kalau belum. Aduh. Nah Alhamdulillah kalian disini. Ada kasihmu nggak ya? Disiapin dulu. Nah itu. Eh nak kita dulu. Pasal balik begini sudah. Sakit di punggungan. Nah terus bantal. Yang namanya berapa tahun itu nggak pernah akan dengar. Sudah. Sudah dua puluh warna. Tapi nikmat itu. Nikmat. Nikmat nggak ada. Nggak pernah pakai sarung bantal nggak. Sudah dua puluh warna itu. Sudah bisa menjadi apa nih? Beta Indonesia. Nah begitu. Ya gitu. Ya gitu. Dari orang tua nggak ada kiriman. Ya Ustaz. Waktu masuk kawai suruh nikah. Bapak suruh nikah. Tengah berapa-apa kan. Ya. Kita ngajar tuh. Ngajar sore-sore gini. Habis asap. Tengah berapa kan. Pergilah ke Manggarai sana. Ada keluarga situ minta. Untuk berifat gitu kan. Tengah ada situ. Setiap bulan punya gaji. Wah. Itulah yang bantu mereka. Apalagi. Apalagi. Dari kampus cuma 20 ribu. Cuman dapat kesabaran ya kan. Nah. Jadi. Sesimpulannya. Karena ini sementara di Maghrib. Ya Ustaz. Sangat. Senang. Dan susah sekali melihat kaya hari ini. Walaupun segini. Terlalu jadi semua. Habis habis atau semua. Masya Allah. Ya. Ya. Amin. Jadi. Parahanya. Coba tadi. Setorannya yang melambat nikah. Kemudian. Ada lagunya. Ya. Sahtera ya? Ya. Kau. Kau. Iza sealka. Ibaidi. Ida. Ibaidi. Ibaidi. Kau. Kau. Iza. 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 Jangan di kamar, ada yang nampar Wah itu bisa besok Di luar aja, kalau Ustaz nolok kan di atas lantai 2 itu Jadi Ustaz malah menghadap ke jalan raya Jadi kelihatan lah ada yang nge-trail-trail itu kan Diam dulu kita kan, dia pergi Berhati-hati Lewat nenek-nenek Iya, lewat nenek-nenek kan Jalannya sudah tertarik-terarik Ya Allah, tiga banget, tujuhnya gak ada nge-awal Sampai itu nih, jangan pergi Lihat ya Jauh-jauh ya, lewat Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Nah jadi, pikir kita tuh ini Santai gitu, jangan jahat terlalu apalagi di kamar Mereka kan dibuka-upanya Nah, bagian ceweknya sini Cari tempatnya, kira-kira maha paling tergampang Dan di kamar, kalau di kamar itu Paling lama-lama juga tidur deh Apalagi, sampai tiduran gini kan Ha, udahlah, jadilah itu Dipanggil Aminah Diam Tadi masih kedengaran Suaranya kan Wakum-wakum bi'en, wafinim, wafinim, wafinim Wafu-wafinim Oh, gini hilang lah Boli hilang Jangan, jangan lupa tidur Santai Nah itu pengalaman Ustadz menghafal Teori dan sebagainya beliau menemukan kita Jadi siap pakai gitu Ustadz Yusuf Mansur itu kan dimana-mana ada rumah Tafil Tapi satu pun belum pernah Ustadz ingat Ini siapa, juara ini siapa Ustadz Yusuf Mansur gak ada Gak ada Mahal gala dimasuk ke situ kan Mahal sekali masuk ke pesan keren juga Uang buka aja ada 20 juta Mahal adanya beliau buka kursus menghafal korban itu di hotel Di hotel, di hotel Nah 3 bulan Atau 6 bulan Wah orang-orang kaya senang gak Wah anak saya lagi pesan keren Wah pak bin, katanya dengan Gensur Mansur Bangga dia kan Padahal beliau kan tidak Nah kita mengharapkan Walaupun MTQ Tukan tujuan Ya tapi itu menguji Nah menguji kemampuan kita Jadi kalau sudah juara di MTQ Berarti kita tuh sudah bagus Ada juga di daerah demak itu Kono pesan takdir Gak boleh ikut pesan kering Gak boleh sama sekali Kono banyak Tapi kalau untuk ekshibisi Bisa untuk kebukaan Boleh ya Tapi dalam MTQ gak boleh Nah kita mungkin Tidak terlalu seperti itulah ya Nah Tahan Nanti tahun depan sudah Sudah banyak kita dengar Dari Kono pesan kaya masyarakat ini Bukati ini mengharapkan Yang sudah keluar Supaya kembali lagi Ke apa namanya Ke kaputnya Kan kita ini banyak Maksud-maksudnya Tenjektif Ya Tenjektif Ngambil banyak itu Ngalik latinya Kavisnya Koliknya Nah Kemudahan Tendatang baru lagi Dari Bapak kita ini Ya itu aja Dari Apa namanya Kalau suruh bicara ini Saya itu ngawur-ngawur juga Gak 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 biasanya Tapi kalau suruh ngajar 2 jam 3 jam pun mampu Ya Ya nanti Ustaz datang lagi Nah Ustaz mau ngetes Ya Ngetes satu-satu nanti Ya Berani Siapa berani Siapa takut Ya Siapa takut Alhamdulillah Ya Siap Maksud Indonesia Siap Siap Siapa takut Alhamdulillah Ya A'udzubillah Anak-anak kami Ya Ya Ini aja mungkin Mohon maaf Kalau ada salah kata Salah tingkat Dan sebagainya Ya Itu adalah kebodohan saya Ya Baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'illahi tawfikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati